Halo siswa-siswi semua, bertemu lagi dengan saya Serakmal dalam acara belajar informatika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Arduino menggunakan pemrograman IF dan ELSE. Nah pada pertemuan sebelumnya kan kita hanya untuk loop saja, pemrogramannya hanya untuk loop saja atau pengulangan. Nah sekarang kita akan masukkan berupa pemrograman IF atau ELSE IF ya. Oke, nah tadi kan kita, sorry video-video sebelumnya kita belajar tentang migrasi dari Proteus ke Tinkercad. Oke, dan kita fokus ke bahasa pemrograman IF dan ELSE. Jadi dua video ini saling kesangkutan ya, saya buat dua video supaya tidak berat ya. Oke, langsung saja saya akan membuat tampilan tiga lampu, lampu LED. Jadi jika kita menggunakan potensiometer nanti ya, nah jika ukuran potensionya dengan ukuran berapa sampai keberapa, itu lampu merah akan menyala. Lalu dengan ukuran yang lain, itu lampu kuning menyala. Dan ukuran yang lain lagi, lampu hijau menyala. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, nah tadi kan kita langsung saja lah ya. Tadi kan ini ada berupa seperti import apa, ini saya mulai start ya. Nah, ini ada kayak informasi kalau LED-nya tidak menyanggupi atau melebihi batas ampernya. Nah, kita akan menggunakan resistor agar lampu ini tetap bertahan ya. Kalau seperti ini dia akan putus ya, ya mampuannya. Oke, nah langsung saja kita buat baru saja lah ya. Kita ulang dari awal. Oke, sorry ini kita klik hapus saja semuanya. Oke, ini saya full screen aja lah ya. Supaya, nah seperti ini enak kan. Oke, kita buat baru. Yang pertama, kita masukin Arduino. Oke, kita login sudah bisa tadi ya. Oke, kalian lihat aja video pertama untuk loginnya ya. Arduino yang R3. Kita taruh sini. Nah, disini kita akan menggunakan papan yang dinamakan breadboard small. Apa, breadboard ya. Ini papan untuk meletakkan rangkaian di sini ya. Untuk membantu kita supaya kabel tadi kan berserak-serakan. Kalian lihat ya. Langsung-langsung kita colok ke ini, ke lampu. Itu kan kurang cantik lah. Makanya kita menggunakan breadboard ini ya. Untuk membantu merangkai rangkaian kita. Lanjut. Kita taruh. Nah, ini juga sebagai belajar breadboard juga ya. Oke. Kita masukkan lampu LED. Tiga lagi. Oke. Merah. Kuning. Hijau. Lalu, saya taruh lampu di sini saja. Oke. Saya taruh tiga ya. Ini ada lubang-lubang ya. Nah, di rangkaian breadboard ini, di papan ini, ini satu jalur ini maksudnya. Jadi, kabel kalau yang ngecolok ke sini, dia akan mengaruh ke alur ini lah ya. Nah, jalurnya ini. Ini untuk ground sama voltase-nya ya. Harus masuk. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita membutuhkan namanya potensiometer. Oke. Ini kita klik lagi. Potensiometer. Oke. Kita taruh di sini saja. Oke. Selanjutnya, ini kita putar dulu. Oke. Kita masukkan resistor. Nah, yang tadi ya. Supaya tidak ada kelebihan arus ke led-nya. Nah, kita masukkan resistor di sini. Nah, kita masukkan resistor di sini. Oke, kita masukkan resistor-nya. Ini sebagai hambatan arus listrik ya. Oke. Oke. Kita taruh di sini. Kita putar dulu ya. Kita putar dulu. Nah, jadi kakinya ini kita taruh koneksinya ke anode led. Nah, ini juga kita putar. Nah, kita putar di sini. Nah, kita putar di sini. Nah, di sini ada ukurannya. Nah, resistansinya berupa 1 kilo ohm. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ. Jadi potensio juga fungsinya seperti sama. Itu untuk menghambat tegangan listrik ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita masukkan resistor-nya. Dia sebagai penghambat arus ya. Jadi supaya arusnya tidak membuat led-nya pecah. Nah, sekarang kita sambungkan kabel-nya. Nah, di sini saya menggunakan kabel. Oke. Nah, caranya seperti ini. Pin nomor 2 kita arahkan ke LED yang 1. Nah, ini biar lurus ada seperti ini ya. Jadi enak sih sebenarnya. Menggunakan ini juga. Oke. Kita arahkan ke sebelah kaki dari resistor-nya. Tapi bisa langsung ke kakinya. Tapi secara aktualnya nanti pasti kalian akan colok-colokin di lubang-lubang di sebelahnya ya. Biar lebih rapi gitu. Oke, yang ketiga kita masukkan untuk yang kuning. Lampu kuning. Oke. Terus yang keempat juga untuk lampu hijau. Oke. Setelah itu kita akan masukkan arus tegangannya ya. 5V ini. Oke. Kita akan masukkan arus 5V. Nah, jadi kalau yang di Proteus kan tidak ada. Kita masukkan tegangannya otomatis. Nah, kalau di sini kita memang aktualnya ya. Kita seperti aktual seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang ini. Yang plus ya, positif. Terus ground yang untuk negatifnya. Nah, ini kita kasih di sini aja. Kalau ke bawah ini bisa juga lah ya. Kan ada ground kemarin kan. Kita belajar ground. Jadi setiap lampu itu kita kasih ground. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, ini kalau ini ground berarti ini semua ini ground. Jadi bisa kalian colok ke sini semua. Jadi yang ini kita colok ke ground ya. Kaki kathodenya kita colok ke ground. Seperti ini. Oke, biar membedakan yang ground saya kasih warna hitam. Oke. Yang arus masuk kita kasih warna merah. Oke. Kita merahkan. Setelah itu yang ini juga. Yang ke ground saya hitamkan. Biar lebih cantik lah ya. Nah, ini tetap kuning lah saya kasih. Nah, langsung saja ke potensio. Nah, potensio inilah yang mengatur tegangan untuk lampu ya. Kelampunya. Oke. Kita dari... Dia jadi potensio ini berupa seperti sensor ya. Maksudnya, dia mengirim sinyal analog untuk Proteus-nya. Eh, sorry. Untuk Arduino-nya. Nah, jadi dia untuk alat ini ya. Jadi kita masukin ke seriak analog yang Ano. Oke. Kita colok dia ke kaki yang tengah ya. Kaki yang tengah. Tidak lurus, tidak apa lah ya. Kita kasih dia warna biru. Oke. Yang ini ke... Ke ground. Yang ini ke... Arus. Oke. Oke. Biar lurus ya. Ini saya kasih warna hitam. Yang ke... Terus kita kasih warna merah. Oke. Nah, disini sudah jadi rangkaiannya. Tinggal programnya ya. Tinggal programnya kita atur. Disini juga kita bisa ngatur resistensinya. Atau hambatannya ini berupa 250 Kilo Ohm. Ini bisa kalian ubah sih sebenarnya. Ini contohnya supaya... Kalau nanti kelihatannya nanti pas ini ya. Terang benerang lampunya. Tapi nanti kita masukin kode dulu. Oke. Langsung aja ke kode Text. Seperti ini. Ini saya pindahkan disini dulu. Oke. Yang pertama kita deklarasikan dulu. Berarti kita menggunakan tipe data integer ya. Integer LR. Berarti lampu merahnya. LR sama dengan pin berapa? Pin 2. Oke. Ini saya copy aja biar cepat. Ini pin kuning. Yellow. Terus Pin hijau itu Green. Oke. Ini pin 3. Ini pin 4. Oke. Selanjutnya pin A0. Nah yang A0 ini sebenarnya gak perlu sih kalian buat ininya. Karena dia sudah otomatis. Ini juga lampu merah juga ini kenapa ser kok ada orang buat program ini cuma 2, 3, 4 aja masukin disini. Oh gak masalah. Gak apa-apa ya. Sebenarnya gak ada masalah. cuman nanti kan kalau programnya panjang itu kalian bingung nanti 2 ini dari mana 3 ini dari mana gitu loh. Oke nanti kita cek ya ininya. Kita ini dulu pin mode kita cetak dulu. kita atur dulu dia agar output ya. Lanjut. Yang bawah juga sampai 3 ya. lg. Nah disinilah kita akan membuat inputan serialnya. Lupa analog. Kita buat variable 1 lagi lah. Namanya infal saya buat disini. infal sama dengan analog read. Jadi kita membaca bacaan dari potensial. Oke input lah saya. Potensial ini. Potensial meter ya. Import. Oke. Analog. Dalam kurung Pin pot ya. Pin pot. Jadi A0 ya. A0. Karena dia pinnya A0. Oke. Yang ini nih. A0 itu dari mana seri? Ini nih. Jadi dari pin analog serial analog A0 ya. Oke. Lanjut. Kita jadikan dia serial print. Jadi ini seperti di serial monitor ini keluar nih. Nanti bacaan dari analog nya. Oke. Oke. Sebelum kita nyalakan dulu saya ingin membaca dulu potensiometernya. Oke. Potensiometernya kita baca dulu bagaimana sih membaca potensio itu. Kinerjanya. Oke. Ini ada yang salah. Import. Nah. Ini deklarasikan dulu ya. Import. Tulisannya harus sama ya. Integer. Kalau beda dia error. Sama dengan sorry. Sama dengan 0 ya. Kita deklarasikan aja sama dengan 0. Jadi nilainya yang pertama 0 dulu. Oke. Ini kelihatan ya. Oh iya sorry. Ini kita print dulu. Print ln maksudnya ya. Oke. Oh iya ininya belum ya. Jadi kita deklarasikan juga di setup ini berupa serial begin. Artinya ini dia menginfokan dalam waktu berapa detik ini format. Eh sorry. Sampai ini ya belum. Close dulu. Ya. Nah seperti ini nih. Masalah biasa ini di error dia seperti ini. Harus kita refresh dulu nih. Oke. Nah. Dan sinyal kalian sebaiknya yang lumayan cepat lah ya. Kalau dia lambat dia memang kayak gini dia jadi. Oke. Kita ke kode lagi. Ini saya perbesar lagi. Oke. Ini tanda titik komanya lupa tadi kan. Oke. Kita lihat monitornya. Nah ini dia nilainya 0. Oke. Ini kalau saya putar ini potensi ini bisa diputar ya. Nah nilai habatannya makin bertambah seperti ini. Nah ini pemisalan if else nya kita masukin disini nanti. Oke. Dari kinerja dari potensi nya. Oke. Jadi dari 0 sampai terakhir paling besar adalah 1023 1023 Nah. Oke. Jadi saya akan menyalakan lampu merah jika ada nanti ya. Oke nanti aja. Langsung aja disini saya buat if sorry if dalam kurung import kecil dari besar sama dengan 700 misalnya. 700 terus buka kurung tutup kurungnya jangan lupa. Kurung kurawal ya. Karena banyak kemarin yang error kurung kurawal jangan lupa. Oke. langsung kita digital write Oke. Kita buat lampu merah. Oke. Lampu merahnya menyala. Berarti high. Oke. Lalu kita copy keduanya. Oke. Yang ini kita buat yang low. 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 Oke. ini kita buat 3 if ya. Bisa isi if bisa kalian kasih else if. Oke nanti kita ubah ya. Kita pakai if dulu. Nah kalau yang ini kita buat dari besar dari 700 eh besar dari anggap aja ini 100 200 lah. 200 lalu ini kecil dari 700 nah ini kita buat kecil dari 200 udah belajar kan yang untuk if else ada maksudnya pada saat kalian belajar coding atau pemrograman pasti kalian ada belajar if else terus ada format besar sama kecil sama buliannya harus apal ya kalian ya. Nah kalau dia pakai 2 pemisalan 2 batasan berarti kita kasih N ya atau or nah seperti itu tambahkan di tengahnya. Terus yang lain kalau yang diantara 200 sampai 700 berarti yang kuning yang nyala eh ya ini belum kita ubah ya yellow sama green oke kita copy aja biar cepat copy paste aja ya gak usah ketik manual boleh sih ketik manual kalau kalian ini lebih paham gitu ya ada si orang kayak gitu wah saya ketik manual ya sir mantap oke nah kita buat misalnya seperti ini jadi jika nilai input ini yang kita baca dari pin 0 itu bernilai di atas 700 disini nanti ya dia akan ini ya warna lampu merah akan menyala oke langsung aja kita start simulasi oke ini programnya ya nanti saya masukkan di addmodo lah oke nah lampu merah nyala ya karena dia 1023 berarti kan besar dari 700 oke kita ubah potensionya menjadi di bawah 700 600 oke lampu kuningnya nyala ya terus 200 di bawah 200 lampu hijaunya nyala jadi ini program if else oh iya kalau if else bisa gak sir oke kita coba disini else ingat ya huruf kecil sama huruf besar berpengaruh disini oke 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 bisa ya nah berarti artinya if ini jika besar dari 700 dia nyala yang merah jika tidak selain dari itu atau jika tidak 200 jika lebih diantara 200 sama 700 yang warna kuning yang nyala oke nah jika lainnya dari itu nah bedanya ya sir ini else if else if ini harus ada isinya gak sir oke kalau kita else if dia harus ada isi pokoknya kalau if dia ada batasnya tapi kalau else aja berarti kayak hapus ini itu berjalan ya nah jadi formatnya harus paham kalian if else if sama else cara penulisannya ya kalau else tidak perlu kalian kasih batasan karena dia ya selain dari yang ketiga dua ini berarti berarti ini yang dijalankan oke coba berjalan gak warna hijaunya nyala gak kita tes hijau dia kecil dari 200 oke nyala ya nyala hijau ya kecil dari 200 kan jadi kan ini 700 berarti 700 ke atas ini diantara 200 sama 700 ini kecil dari 200 berarti 0 kan kecil dari 200 oke seperti itu oh iya sir lampunya kecil kali nah inilah gunanya resistor ini misalnya resistor ini kilo ohm ya hambatannya arusnya kita hambat 1000 ohm ya kalau kalian belajar dengan sir Joko pasti paham ohm hambatan listrik saya jadikan dia 10 oke kita nyalakan yang merah tadi ya 10 ohm wah dia nyala tapi dia ada batasnya seperti ini seperti ini nah jadi kalian harus atur dia supaya dia tidak terlalu besar saya buat 220 ohm nah biasanya seperti ini ini warnanya lebih cerah tapi tidak melebihi batas dari lednya oke yang ini juga yang 220 saya jadikan ohm nya oke supaya dia tidak terlalu redup ya oke ya 220 oke kita putar dia warnanya agak lebih terang ya nah seperti itu itulah guna resistor oke nanti programnya akan saya kirim melalui Admodo nah kalian kalian tes aja terus kalian tes menggunakan Tinkercad jadi semuanya bisa bekerja ya oke sampai disini kalau tidak mengerti tinggal hubungi saja saya telpon atau video call boleh ya silahkan oke nah semoga kalian bisa mengerti dan semoga kita dapat belajar lebih maksimal lagi dan corona bisa cepat berakhir oke bye 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 Terima kasih